Yang gongnya adalah YKB, YKB ini memang asetnya luar biasa Pak Didik, kalau diakumulasi ada berapa aset sih Pak yang sudah berhasil ditangani oleh kejadian Khususnya di Surabaya maupun di Jatimur Ya, jadi sejak saya menjabat kajari Surabaya memang sudah concern untuk penyelamatan aset negara yang dikuasai pihak ketiga, pihak swasta lah Saat itu kita berhasil jalan upah jiwa, jalan dikuasai swasta, jalan umum itu Ditutup, dikuasai, dan bahkan mau dihai Kita mendapat laporan itu, kemudian kita lakukan pemanggilan lead Dan Alhamdulillah bisa mengambalikan dan itu sekarang sudah sertifikat dan disewa oleh yang menguasai itu Jadi pemanggilan kota dapat asetnya sudah sertifikat dan dapat sewanya 5 miliar 5 tahun kalau masalah itu Kemudian ketika saya dikerjati ini mulai ada 4 itu yang sudah kita lakukan Pertama adalah Kelora Pancasila Sama Kelora Pancasila, saya lihat pasti kalau di aset itu ada yang melakukan hukum Itu penguasaan itu Sudah kita pelatih ada yang melakukan hukumnya dan kita lakukan penyelidikan Akhirnya diserahkan juga Semilai 183 miliar Kemudian kita bergerak, ada jalan umum lagi, jalan kenari Sama untuk jalan kenari, jalan umum oleh penguasa yang lama di pemerintahan yang lama itu dijual Dikuasai swasta dan setelah kita lihat, oh ada satu prosedur yang tidak dipenuhi Dan melakukan hukum juga akhirnya kembali juga Kembali Alhamdulillah sudah kita serahkan Itu 2030 meter persegi jalan kenari Kemudian kita ke Abatoir Itu ada PT yang kerjasama dengan pemerintahan kota Ada kewajiban 7 hektare tanah yang dijual oleh diri terutamanya Alhamdulillah itu terutama sudah kita jati hukuman dan tanah itu balik Sudah kita serahkan, sertifikat sekarang 70 ribu meter persegi, ada 7 hektare Kemudian kita ada Kelurahan Kenjeran Kelurahan Kenjeran yang dikuasai Dulu kan Kelurahan itu pindah Yang lama diserahkan oleh tukang bersihnya itu Akhirnya kuasai anaknya Dan dijual kemarin, 2 miliar lebih itu Dan kita sudah jadi hukuman dan itu sudah balik Kita masih ada PR kolam penang berantas, SD ketabang Dan beberapa aset lagi lah yang lagi kita tangani juga Terkait gelora Pancasila dan YKP itu kan itu juga besar Akhirnya lupa saya, yang gongnya adalah YKP YKP ini memang asetnya luar biasa dan Alhamdulillah Dengan dilakukan penelidikan sekarang sudah kembali Begitu dia mengunturkan diri, kita segera suruh menguasai pamper dulu Karena kalau vakum nanti nggak bergerak itu padahal itu organisasi harus Biasanya itu apalagi PT-nya jualan rumah Harus biar pajak ada pegawainya Makanya yang penting ada penyerahan itu kuasai dulu Alhamdulillah sudah nanti PT-nya menyusul Puncaknya lebih dari 5 triliun itu Kalau diaudit sekarang Nah terakhir Pak Didik Kiatnya apa sih Pak Didik untuk bisa mengembalikan itu bagaimana? Yang pertama kiatnya adalah satu Kita harus tahu anatomi permasalahan masing-masing lepasnya aset ini Kemudian kita cari disitu melawan hukumnya Setelah itu kita mulai proses penegakan Dan yang kedua tim yang ditunjuk dan kita harus punya komitmen Komitmen harus tim harus kompak dan Alhamdulillah Dengan komitmen dan keumpaan itu pasti berhasil Karena kodaannya juga luar biasa Tapi alhamdulillah mempunyai komitmen Pasti tidak akan telah toleh kekakangan sama-sama kemarin Alhamdulillah tim yang saya betul itu komitmen semua Dan bisa mengembalikan aset itu Dan sebagai kita harus pemimpin Harus concern tiap hari Itu khusus JKP itu tiap hari sebelum bekerja itu saya kumpulkan tiap hari evaluasi Tiap hari harus apa yang kita lakukan Jadi harus selalu mendorong semangat Terima kasih Pak Didik Terima kasih Terima kasih